Upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim sebanyak 250 warga Kabupaten Malang tergabung dalam program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial ini untuk mewujudkan kemandirian bagi kelompok miskin, rentan, dan orang tidak mampu. Dalam program PENA, warga akan diberikan pelatihan usaha yang dapat dikelola sebaik-baiknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang, Lu'lu'ul Isnainiyah. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Yesi. Dapat saya sampaikan kemarin, tepatnya hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah mengunjungi klinik PENA yang berada di Kecamatan Pagi Saji Kabupaten Malang. Kunjungan tersebut untuk meninjau ataupun melihat proses dari warga yang masuk dalam golongan miskin yang tergabung dalam PENA. PENA sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Menteri Sosial, yakni untuk mewujudkan kemandirian bagi kelompok miskin, rentan, dan juga tidak mampu mereka yang tergabung dalam PENA atau pahlawan ekonomi Nusantara ini diberikan pelatihan usaha untuk dapat mentas dari kemiskinan. Mereka yang tergabung PENA ini memang merupakan warga yang sebelumnya tergabung di keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial, namun ia ingin keluar dari garis kemiskinan tersebut sehingga Menteri Sosial telah memberikan ataupun memberikan media untuk mereka dapat mengembangkan usahanya sendiri melalui beberapa pelatihan. Untuk pelatihan tersebut, mereka banyak yang tergabung ini di bidang makanan, sehingga untuk pengelolaannya sendiri nanti mereka akan dibantu dan diawasi oleh PENA sendiri. Apabila mereka dikatakan cukup mampu untuk mentas dari, untuk mampu mengelola usahanya sendiri, maka mereka bisa dikatakan keluar dari KPM dan tidak menerima bantuan sosial itu sendiri. Menteri Risma Rimi sendiri mengatakan bahwa untuk jumlah warga miskin yang tergabung di PENA sendiri, Semalang Raya berjumlah 443 orang dan 135 warga di antaranya telah keluar dari penerima manfaat sehingga mereka sudah tidak lagi menerima bantuan sosial. Ini menyebutkan yang sampai saat ini Menteri Risma juga mendampingi untuk memberikan pelatihan dan juga perizinan BPOM terkait usaha yang sedang mereka geliti. Baik, demikian rekan YSI yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan para tugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.